selamat menikmati mengenal sampel dari pengujian petik dan kita akan melihat bagaimana cara menguji petik di sini sudah tersedia beberapa sampel dari pengujian petik nah saya akan dekatkan ke kamera ini adalah beberapa sampelnya teman-teman bisa lihat ini sudah sedikit berkarat karena sampelnya sudah lama perhatikan perhatikan bentuk dari sampel ini nah di sampel ini ini ada bagian grip bagian ujung-ujung ini lalu ada reduce section di sini terdapat dua sampel dengan panjang reduce section yang berbeda-beda ini perbandingan dengan sampel uji tarik ya jadi ini uji tarik ini uji petik berbedaan di sini di uji tarik ada bagian daerah yang seragam sedangkan yang ini tidak seragam kira-kira begitu selanjutnya kita akan mengenal mesin uji petik oh iya saya lupa menjelaskan tadi sebelumnya sampel uji petik ini sangat dipengaruhi oleh kekasaran permukaan sampel sehingga sebelum ini diuji harusnya ini di amplas dulu dengan grid amplas tertentu misal 600 atau 800 sesuai dengan standar supaya menjamin kualitas permukaannya itu sama kira-kira demikian nah ini sampelnya ini dia sampelnya kita akan coba pasang di sini ini pada awalnya seperti ini jadi ini ada pemasangnya tapi kita akan melihat dulu secara umum apa saja bagian dari mesin uji petik ini pertama ini adalah mesin uji petik rotary bending rotary bending artinya sampel yang kita akan uji akan menerima beban bending akan menerima beban bending yang didapat dari pebebanan dari mesin ini nah pertama kita lihat dulu tempat memasang spesimen ini dia holdernya di sini jadi spesimen akan ada di sini nanti saya akan coba peragakan bagaimana cara memasangnya ini di sini lalu ini adalah motor untuk memutar memutar spesimen memutar spesimen motor ini dihubungkan dengan flexible popling di sini lalu masuk ke bearing bearing ini akan menyetabilkan putaran akan ke sampel dan akan ditumpu dengan bearing lagi seperti itu nah nanti pebebanan itu dilakukan di dua bearing ini di pemegang ini di sini akan diberikan pebebanan pebebanan itu didapat dari prinsip lever dari mekanisme di dalam mesin ini jadi di sini nanti kita berikan sebuah beban awal yang akan diaplifikasi melalui panjang lengan dan di atur tumpuannya menggunakan permutar ini dan untuk mengaplikasikan beban kita menggunakan tuas ini nah seperti ini jadi di sini po kondisi kebunan nanti nanti kita akan pasang dulu lalu kita akan berikan beban nah cara masangnya pertama ini rumah dari bearing ini di lepas lalu ini bearingnya ini ada penumpu bearing di sini di sini ada bearing juga ada bearing lalu sampel kalau misalkan kita menggunakan sampel yang ini kita pasangkan dulu ke bearing yang satunya perhatikan di sini ada lubang kunci lubang pasak nanti di sini akan dikasih kunci dipasang lalu setelah itu berarti dipasak kembali pastikan dia pasang lain pastikan dia bisa berputar dengan bebas seperti ini setelah itu nanti ini dipasang pastikan juga sampel ini gate slainnya atau reduce section ini tepat berada di tempat antara dua tuntuan kira-kira demikian lalu diberikan komponen di sini sampel sudah mengalami tegangan jadi dia sudah menerima beban dia akan menerima beban rending dan ini selanjutnya akan diputar seperti ini saya tidak bisa mencari nah seperti itu sampelnya akan berputar yang memutar nanti adalah motor ini nah motor ini diputar dengan frekuensi tertentu frekuensi itu ada kaitannya dengan periode periode adalah jumlah putaran dalam satu detik yang akan diatur dengan menggunakan inverter ini dan di sini bisa mengatur frekuensi putar dari motor yang kita gunakan nah selanjutnya yang tahap selanjutnya adalah ketika sudah mengatur beban menghidupkan motor maka kita menunggu sampai sampelnya patah nah di depan ini saya sudah sediakan sampel-sampel yang sudah patah dari pengujian petik ini adalah sampel dari pengujian tugas akhir angkatan 2013 yaitu Prima dan Peri Kurniawan nah mereka sudah melakukan pengujian petik dan sudah mematahkan beberapa sampel memang pengujiannya itu akan memakan banyak waktu dan pengujian itu harus dilakukan secara terus menerus sampai sampelnya patah tidak boleh menti laku dan terus dikontrol bebannya dan putarannya saya akan menunjukkan beberapa sampelnya nah disini terlihat ya permukaan patahnya bagaimana dan semua itu patah di bagian radius section ada yang tepat di tengah ada yang tidak tapi bisa terlihat disini memang patahnya itu patah getas semua artinya sampel ini memang fail akibat petik nah kira-kira itu saja yang bisa saya ceritakan terkait dengan pengujian petik terima kasih salam setelah kita semua selamat menikmati